IKEA Meatball atau IKEA Meatball IKEA merilis resep meatball ini pada waktu lockdown COVID. Meatball ini yaitu Kaswedis Meatball dengan saus krim. Meatball bisa disajikan dengan kentang atau pasta. Resep lengkap bisa dilihat di deskripsi di bawah. Bahan-bahan selengkapnya adalah sebagai berikut. 1 kg daging sapi cincang 500 gr daging ayam cincang Saya memakai filet paha ayam 200 gr tepung roti 2 bawang bombay dicincang sangat halus Saya memakai chopper mencincangnya 2 butir telur 2 bawang putih dicincang halus 10 sendok makan susu atau sekitar 175 ml 2,5 sendok teh garam 1,5 sendok teh merica bubuk Untuk bahan saus krimnya 80 gr terigu 80 gr mentega 4 sendok teh kecap asin 300 ml kaldu sayur 300 ml kaldu sapi 300 ml grim atau susu cair 2 sendok teh mustard Itu total kaldunya 600 ml ya Bisa memakai kaldu blok yang ditambahkan air panas Campur semua bahan meatball Di dalam wadah besar Daging sapi Daging ayam Dicampur rata Masukkan tepung roti Bawang bombay yang sudah dicincang sangat halus Ini harus sangat halus ya Masukkan bawang putih Masukkan susu cair Masukkan telur yang sudah dikocok Masukkan 2,5 sendok teh garam Di video hanya kelihatan 1,5 sendok teh Setelah tes rasa ternyata masih kurang Saya tambahkan lagi 1 sendok teh garam Masukkan merica Ini kira-kira 1,5 sendok teh Lalu aduk rata Diaduk sampai semuanya tercampur rata Setelah tercampur rata Ambil sedikit bulatan Seperti ini Lalu digoreng untuk tes rasa Dirasakan apakah sudah pas rasanya Ini campuran daging Rasanya sudah pas Dan siap dibulat-bulatkan Ukurannya terserah ya Mau lebih kecil atau lebih besar Ambil sedikit Lalu dibulatkan di kedua tangan Seperti ini Dikepal-kepal Lalu dibulatkan Ulangi sampai semua campuran daging Selesai dibulatkan Hasilnya seperti ini Seluruh campuran daging Sudah selesai dibulatkan Panaskan sedikit minyak di wajan Masukkan bulatan daging Balik daging Agar warna coklatnya merata Ini tidak perlu digoreng sampai matang Cukup hanya dengan Permukaannya menjadi coklat Karena nanti akan di oven Sesuai resep aslinya Tiriskan Ini setelah seluruh meatball Selesai digoreng Lalu tutup dengan aluminium foil Oven pada suhu 180 derajat Atau 160 derajat jika fan oven Selama 30 menit Sambil menunggu meatball di oven Kita bikin saus krimnya Panaskan mentega Panaskan mentega sampai leleh Lalu masukkan tepung Dan aduk rata Aduk sampai tercampur rata Lalu dimasak selama 2 menit Masak dengan api sedang Agak kecil Biar tepung tidak gosong Lalu tambahkan kaldu Sedikit demi sedikit Diaduk Sampai rata Tambahkan kaldu lagi Dan diaduk sampai rata Begitu seterusnya Sampai kaldu habis Sampai kaldu habis Terima kasih Setelah kaldu habis Lalu masukkan krim Separuh Aduk rata Dan masukkan sisanya Lalu diaduk rata Tambahkan kecap asin Aduk Tambahkan mustadr Aduk rata Aduk rata Lalu masak sebentar Dengan api kecil Diaduk Diaduk Hasilnya seperti ini Saus siap digunakan Ini hasil Saus krimnya Ini meatball Setelah keluar dari oven Tuangkan Tuangkan saus krim Tadi di atas Meatball Meatball siap Dihidangkan Bisa disajikan Dengan kentang Digoreng Atau Mass potato Atau disajikan Dengan pasta Meatball Bisa disimpan Di freezer Untuk jangka waktu Lama